Apa itu teknik kimia? Oke, teknik kimia itu nomor satu bukan jurusan kimia, bukan jurusan kimia murni. Jadi teknik kimia itu adalah satu cabang teknik, engineering, yang berhubungan dengan apapun yang berhubungan dengan pembuatan barang jadi dari barang belum jadi. Jadi anything from raw to readily consumable goods, kayak gula pasir, atau baju yang sedang saya pakai, atau apapun parfum, apapun yang teman-teman konsumsi, itu ranahnya orang teknik kimia. Karena pembuatan pabrik itu ranahnya orang teknik kimia. Jadi secara keilmuan, teknik kimia itu sangat berada di dalam pusat disiplin-disiplin yang lain. Teknik mesin sangat berhubungan dengan teknik kimia, teknik lingkungan sangat berhubungan dengan teknik kimia. Dan saya, argumennya adalah bahwa mungkin teknik kimia itu lulusannya yang paling gampang dapat kerja. Saya lulusan teknik mesin by the way. Jadi ketika motor listrik sekarang mendominasi, ya kan orang dulu saya benerin karburator kan waktu kuliah S1. Jadi ada shifting jobs. Tapi saya rasa teknik kimia itu masih jadi salah satu pekerjaan yang paling gampang dapat kerja selalu. Dan mengenai riset yang sedang saya lakukan, walaupun saya di Departemen Teknik Kimia dan Lingkungan, riset saya itu banyak di bidang lingkungan hidup. Jadi saya meneliti tentang dinamika lahan gambut, saya meneliti tentang ekstraksi panas bumi dari gunung berapi, saya meneliti tentang termodinamika dari sistem biologis seperti sarang rayap. Jadi hal-hal yang sangat-sangat interdisipliner yang kelihatannya itu dari luar bukan karakteristik dari teknik kimia. Nah jadi di luar negeri itu interdisiplinaritas sebagai pakem itu sangat sudah membumi. Tidak aneh bagi seorang dosen yang di kimia untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya itu dikerjakan oleh orang-orang biologi atau orang-orang matematik yang mungkin di Indonesia masih kurang dipahami. Terima kasih telah menonton!